Kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi di dunia pendidikan ibarat gunung es. Terlihat sedikit namun sebenarnya banyak kejadian yang belum terungkap. Banyak hal yang menjadi latar belakang kasus tersebut tidak terungkap. Salah satunya ketidaktahuan dari korban mengenai apa yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi. Untuk itu pemahaman terhadap kasus kekerasan seksual dan perundungan harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan kepada stakeholder yang ada di dunia pendidikan. Hal tersebut dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan UB dengan memberikan materi psikoedukasi kepada mahasiswa setiap angkatan. Materi ini menjadi wajib dan bersertifikat sebagai dasar untuk mendaftar skripsi sehingga semua mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan dipastikan mendapat materi psikoedukasi mengenai bahaya perundungan dan kekerasan seksual. Mengapa hari ini itu penting? Karena kita tahu bahwa kasus-kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan pendidikan sudah cukup mengkhawatirkan. Dan banyak sekali yang tidak bisa menyikapi baik sebagai korban ataupun teman dari korban sehingga kasus-kasus ini banyak yang memunculkan fenomena gunung es. Artinya sepertinya kelihatannya sedikit tetapi sebetulnya banyak tetapi belum terungkap. Dalam hal ini, untuk hari ini adik-adik akan diberikan wawasan dan dibekali terkait dengan kekerasan seksual dan perundungan. Baik dari sisi psikologi dan mungkin dari Bu Yun juga akan menyampaikan dari sisi hukum seperti apa.